Kalau kalian belum tahu ya, fans flagship-nya Samsung itu kebagi tiga loh. Ada yang nungguin versi S-series yang biasanya ada di awal tahun, atau ada yang nungguin foldables kayak Z Fold 6 dan Z Flip 6 di pertengahan Agustus kemarin, atau ada juga yang nungguin sampai series S FE-nya itu keluar. Kenapa sih FE ada fans-nya sendiri? Buat gue sih, simple ya. Lo dikasih perangkat dengan performa yang tinggi, tapi harganya lebih affordable. Masa nggak mau sih? Misalnya Galaxy S24 FE ini, yang pakai chipset terbaru Samsung, ini namanya Exynos 2400E, yang masih masuk kelas atas, tapi ada penyesuaian dikit-dikit lah. Wajar, dari harganya aja Galaxy S24 FE ini dijual mulai Rp 9,9 juta untuk varian 8.128, dan tambah sejuta lagi buat dapet varian 8.256. Untuk spesifikasi lengkapnya, kalian bisa lihat aja di layar. Ini udah gue tampilin, tapi kalau masih kurang lama, silahkan di-pause aja videonya ya. Soal layar, juga nggak bercanda. Kelasnya mepet flagship banget, karena Galaxy S24 FE udah dikasih Vision Booster juga. Sama kayak Galaxy S24 series kemarin ya. Jadi secara teori, main game di bawah terik matahari, atau diredupnya masa depan kalian, masih bisa munculin warna yang terlihat jelas dan kontras yang oke. Jujur, ekspektasi gue soal performanya si Samsung Galaxy S24 FE ini jadi lumayan tinggi. Kenapa? Karena ya melihat Exynos 2400E, dan katanya handphone ini tuh udah pake vapor cooling chamber yang lebih gede daripada generasi sebelumnya. Makanya sekarang pertanyaannya adalah, seberapa bagus si Exynos 2400E, dan kalau dipake main game, panas apa nggak? Nah, makanya kali ini gue bakalan mainin 5 game di Samsung Galaxy S24 FE ini. Kenapa cuma 5 game? Kenapa nggak 10 game? Karena gue mau coba sesuatu hal yang baru nih. Selain 5 game itu, ada 1 game yang bakalan gue mainin di mode Dex. Jadinya, S24 FE ini bakalan berlaku selayaknya konsol gaming. Emang bisa? Ya bisa. Makanya tonton sampe abis, atau kalian lihat nih, di bawah ada timestampnya, kalian langsung navigasiin ke game yang pengen kalian cari tahu. Anyway, sebelum masuk ke gaming testnya, gue mau kasih tau ke kalian, kalau kalian bisa fokusin penglihatan kalian ke pojok atas yang ada di tengah-tengah. Nah, di situ ada yang namanya Perf Z. Kalian bisa cek di situ bagaimana performanya, selama gue pake untuk main game-game tertentu. Oke lah, tanpa banyak basah lagi, kita langsung aja masuk ke meja operasinya. So, ini dia unit Samsung Galaxy S24 FE-nya. Kita akan cek dulu beberapa hal ya. Ini gue menggunakan Wi-Fi ya, gak pake paket data. Terus juga kalian harus lihat, lokasinya nyala, quickshare-nya nyala, gue biarin, Bluetooth juga nyala, NFC pun nyala di sini ya. Jadi nanti kalau ada interference, kita akan tahu di sini. Oke, dan kecerahannya, gue tidak menggunakan kecerahan adaptif, melainkan gue atur di sekitar 50% aja. Kayak begini, dan kita cek aplikasi yang berjalan di latar belakang, udah dihapus ya. Udah gak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang, terus terakhir, oh enggak. Baterainya 99%, jam 13.25, diingat-ingat ya. Dan terakhir, kita cek suhunya. Untuk bagian depan, ada di angka 30-an derajat Celcius, 30 lempeng nih. Dan di bagian belakang, juga kelihatan ada di angka sekitar 30 derajat Celcius. So, kita langsung masuk ke game yang pertama, Mobile Legends. Ini Mobile Legends, kita dapet settingan kayak begini, garis tepinya ini bisa gue aktifin kayak begini ya. Terus juga dia mode HD-nya udah aktif, dan frame rate tingginya bisa gue umbah sampai ultra, grafisnya juga bisa sampai ultra. So, basically ini adalah settingan paling tinggi yang bisa kalian dapetin di sebuah Mobile Legends. Tanpa banyak basah-basih, let's get to the game! Oke, ini Mobile Legends-nya udah jalan ya. Dan baru mulai, di sini kelihatan frame rate-nya. 119. 114 gokil. Ini 111-an ini. Ya, dong. Ini Galaxy S24 FE masa dapetnya di bawah 90. Nggak mungkin. Ya, ini 111-an ini. Kalian bisa lihat sendiri. Boom! Kena dong. Kan? Aduh, nangis, nangis, nangis. Cakep ya. Bagus nih. Ih, ih. Wih, 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 wih. Nggak, nggak, nggak gitu. Nggak gitu cara mainnya. Sabar, kalem. Pelan-pelan. Kan? Pelan-pelan, kan? Tunggu. Baru mulai. Baru mulai. Turet gue. Tower gue. Udah diincer aja, coy. Kalem dong. Ah, jadi Totoro-an deh ntar. Sini. Ayo, maju sini. Biar jadi Totoro. Aduh, 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 aduh. Recall dulu. Pak, Recall. Lumayan nih kali ini ya. Frame rate aman ya. Cakep ya. Suhu juga enak nih. Aman nih. Kelihatan di situ. Kalau load CPU-nya lumayan tinggi. Tapi load GPU-nya, ya elah. Enteng gamenya, Pak. Iya. RAM-nya pun di situ di 33%. Jadi masih aman banget ya. Sementara temperatur dalamnya itu ada di 36 derajat Celcius. Masih aman, bos. Iya, berubah jadi Totoro kan Anda. Tar dulu tuh rate gue belum siap. Udah diserang terus. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Ini gue sendirian dari tadi. Sementara musuh tuh bertiga, berdua. Aduh. Jadi lumayan nih. Lumayan nih. Lumayan berat buat gue nih ya. Ayo, maju kau. Rame-rame sih. Sendirian kabur langsung sama Nana. Takut dia sama Nana ya. Rame rate lancar. Di seratusan. Mantap nih. Ini secara temperatur mulai kelihatan. Temperatur dalam ya. Mulai kelihatan naik. Tapi di temperatur sentuh sini masih aman. Masih belum terasa panas. Angat-angat biasa aja. Which is good. Nice. Ini. Nah. Ini baru kali ini gue berhasil mendekati ke Turet. Karena sebelum-sebelumnya itu bener-bener tuh kan. Rame-rame kan. Satu-satu. Biasa kali. Satu-satu. Enggak berani kalau satu-satu. Hah? Ngibrit dulu kita ya, Pak. Sebel udah. Gue kalah last hit mulu. Jadi ini hitungannya si Marksman Nana ini. Jadi kebanyakan ininya. Kebanyakan ngasih supportnya. Assist doang. Gagak keitung. Kill. Kesel. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Ini adalah pertandingan tim. Yoi. Eh. Pertandingan tim. Jadi tenang, tenang. Tenang. Kalem, kalem. Kalem. Ayo, 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 ayo. Gue bertiga nih. Tunggu Benan ada yang bantuin gue disini nih. Ayo. Gitu, gitu. Cantik kawan. Cantik sekali. Ayo. Minion. Maju Minion. Eh. Dia juga rame-rame ternyata kawan. Eh. Jangan maju dulu. Nah, nah. Udah Turet aja injar. Turet. Anjoren Turetnya. Ih. Gitu dong. Mantap kawan. Ayo Turet terakhir kawan. Kawan. Maju kawan. Kawan. Kawan Minion. Ayo kawan Minion. Eh. Astagfirullah. Mati dia. Dipakan cacing dia. Ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Ayo Minion. Maju Minion. Kawan. Kawan-kawan gue gak ada yang bantuin dong. Udah sendirian lagi dong. No, 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 no. Ah. Ya Allah. Salah pake ulti. Sayang banget ngeluarin ulti. Ah. Ya Robby. Tunggu, 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 tunggu. Uh. Untung bisa ngabur. Aduh, aduh, aduh. Deg-degan coy. Nah. Kan. Udah masuk akses dalem nih. Udah mau ke base lawan nih. Bentar lagi dah ini mah. Bentar lagi menang nih kalau gini ceritanya. Tapi temenku cuma satu nih si Franco. Fatih pula si Franco. Ah. Jangan mati dulu Franco. Eh. Ah. Ikutan mati. Hahaha. March together ke base lawan. Iya. Sama Lord. Bersama-sama kawan. Menyala abangku. Lihat, lihat, lihat. Eh. Eh. Gue mana ini? Eh. Mati. Eh. Eh. Mau mati. Jangan mati dulu Nana. Tenang Nana. FPS masih 100an ya. Masih oke nih. Wee. Wee. Ayo, 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 ayo. Jangan mati dulu Nana. Please, please, please. Please lah Nana. Wee. Victory Bro. Rank match kali ini luar biasa seru ya. Frame rate-nya oke. Kita cek suhunya kalau gitu ya. Kita coba cek suhu di bagian depan. Should be good ya. Ini ada di angka 38,6 celsius. Oke. Dan di bagian belakang 36,7,8. Mantap. Dan baterainya pukul 13.44 tersisa 93%. Tadi kita mulai di 99. Lanjut ke game yang berikutnya. PUBG Mobile. Nah, ini settingan PUBG Mobile di Samsung Galaxy S24 FE. Dapatnya kayak begini ya. Ini kita cek dulu grafik audionya. Ini ada di Smooth Extreme Plus ya. Berarti bisa dapet 90 fps. Kalau gue pindah ke Balance. Dia cuma bisa sampai Extreme. HD pun bisa. HD Extreme. Tapi gue akan ngejar frame rate. Jadi gue pasang di Smooth Extreme Plus. Oke. Anti-aliasingnya 4X. Apa nih? Power saving-nya. Disable. Brightness dan non-standard screen-nya. Ya udahlah. Pokoknya begini kita apply dulu. Terus juga lobby-nya. Kita pasang di Smooth Extreme Plus. 4X Disable. Dan let's get to the game. Guys. Sambil nunggu ngantri di lobby. Ini udah dual speaker. Tapi gue pengen ngasih tau ke kalian. Kalau kalian mau suaranya itu lebih oke. Maksudnya spacing-nya lebih bagus. Kalian bisa pakai ini. Ini adalah Samsung Galaxy Buds 3 ya. Yang udah gue cobain beberapa waktu. Ini asik banget. Dan harganya juga masih affordable. Untuk sebuah Galaxy Buds-nya Samsung. Kalau kalian butuh yang lebih lagi. Ya bisa beli yang Pro sih. Tapi. Ya. Kali ini gue cuma adanya yang Buds 3 aja. Ini recommended banget buat main game. Karena spacing-nya kanan-kirinya itu bakalan lebih berasa oke. Ketimbang. Kalian main tanpa earphone. Atau tanpa TWS kayak begini. Meskipun dia dual speaker-nya juga udah bagus kok. Tenang aja. Oke guys. Ini di lobby. Tampilannya kayak begini. Kelihatan kalau FPS-nya ini ada di 87, 90, 87, 90. Bagus ya. Ya kali S24 FE gyro-nya lemot. Kagak lah. Instant bang. Instant gyro-nya mantep bang. Sini. Eh. Ih. Terbang. Ayo loh. Ayo loh. Sini kau. Gue ngejar turun di Yasnaya guys. Dan ini tampilannya ketika lagi free diving. Kayak begini ya. Ini bagus ya. Drawing distance-nya juga bagus ya. Iyalah. Ini Exynos 2400E. Chipset flagship yang tuning-nya diturunin dikit doang gitu. Tapi bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Should be good ya. Harus. Wajib. Mesti kudu. Bagus. Tolong gak bagus mah. Bukan flagship namanya chipset-nya. Oke. Kita looting dulu. Masuk kesini. Aduh. Gak ada apa-apa. Ah. Bensin. Buat apa? Uh. Kita dapet helm. Bagus bang. Eh bang. Kita ngejol dulu bang. Anjak ke atas dulu. Kita lihat di lantai 2. Ada apa? Lantai 2. Oke. Oke. Dapet uzi lumayan. Ada rompi apa? Bang. Rompi bang. Aduh. Tolong. Dapet senjata lagi. Satu lagi. Tapi gue tetap butuh rompi. Jadi kita akan coba cari lagi ke lantai 3. Lantai 3. Ada apa ini? Ah. Ada. Oke. Oke. Wah. Tidak ada. Tidak ada rompi di sini guys. Oke. Eh. Itu apaan barusan? Oh. Gue kira rompi. Naik lagi. Lantai 4. Lantai 4 udah keluar ya. Rooftop nih pak. Rooftop. Aduh. Gak ada. Gak ada. Oke lah. Kita cari tempat lain. Lompat dari sini mati gak? Mati dong. Jangan lah. Ya ternyata gue udah pake rompi dari tadi. Gue gak sadar coy. Ternyata udah ada. Cuma emang belum yang. Iya. Elah. Lantai 3. Lompat. Untung kagak metong. Wih. Eh. Ya Allah. Jangan. Jangan. Jangan disitu dulu. Masuk. 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 Keburu mati nanti. Nah. Wih dapet. Wih bensin. Buat apaan? Kita sebenernya masih ada di dalam jalur aman ya. Di dalam zona ya. Jadi santai dulu. Ada minuman berenergi pak. Kita tinggal minum minuman berenergi pak. Minum dulu eh. Biar nanti kalau tiba-tiba ada musuh aman. Ye. Gitu lah. Kita kan agak-agak overthinking gitu. Kalau gak punya perlindungan. Agak bahaya. Oke. Lantai 2. Gak ada apa-apa. Nah. Dapet minuman lagi pak. Mantep. Kita sangat berenergi kali ini. Dapet lagi. Ternyata di rumah tetangga. Banyak minuman bang. Oke. Cari lagi terus. Gak ada suara musuh sama sekali loh. Gue agak. Agak ragu loh. Kenapa yang gak ada musuh ya. Gue salah jalan. Tapi gimana. Suara jejak langkah musuh berasa banget ya. Tuh. Wah. Langsung loh. Terima kasih gyro instan ya. Dan juga speaker yang bagus. Terima kasih banyak. Gue jadi tau dari mana langkah musuh berada. Dan kita masih punya minuman. Jadi kita masih bisa minum dulu dikit. Aman. Aman. Gue mau nyoba nyamperin airdrop nih. Doakan agui ya. Biasanya kalau airdrop-airdrop kayak gini ada yang nungguin dari jauh nih. Sniper-sniper gini nih. Oke. Let's make it quick. Semoga tidak ada ya. Tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar. Dah ambil yang perlu aja. Dah. Abis itu pergi. Eh. Pergi. Pergilah kasih. Kejarlah keinginanmu. Emang gak ada orang ya. Berarti di daerah sini ya. Belum ada nih. Airdropnya aja masih gak ada yang. Gak ada yang ini loh. Gak ada yang mantengin loh. Tumen banget loh. Banyak kabut lagi. Gak kelihatan lagi. Astaga. Cek lagi. Jaroskopnya. Mantap. Gak ada masalah ya. Terus juga touchscreennya. Mantap. Terus juga speakernya. Mantap. Gue baru eliminasi dua by the way. Dan masih tersisa 53 orang. Termasuk gue berarti ya. Jadi masih ada 52 musuh lagi. Gue udah eliminasi 4 biji ini ya. Dan sisanya sekarang 10. Termasuk gue. So far frame rate-nya bagus. Ada di 80an atas. Sampai ke 90 fps. Ini good banget. Dan suhunya pun. Ini masih nyaman buat dipakai. Gue gak ngerasa. Ada panas. Atau gimana-gimana gitu ya. Mungkin berkat. Vapor cooling chamber-nya. Yang kali ini tuh lebih besar gitu. Ya. Oke lah ya. Gyro juga masih bagus. Kita tinggal coba liat. Uh. Tinggal 8 orang pak. Apakah gue akan mendapat chicken dinner? Hehehe. Sayangnya ini unrank. Ah. Harusnya tadi main rank aja. Kalau main rank beda cerita. Gak ternyata yang langsung kalah. Hehehe. Coy. Coy. Ada orang coy sih coy. Lagi mau looting dia. Mau looting dia. Takkan kubiarkan kau hidup. Mana. Mana. Gue yang mati. Astagfirullah. Gagal chicken dinner. Ah. Hado. Ya udahlah ya. Kita cek suhunya dulu. Di bagian depan. Ini sih. Masih aman ya. 35. 37. 38. 38 derajat celcius. Ini aman banget ya. Di bagian belakang pun. Masih terlihat di angka sekitar 36 menuju ke 37 derajat celcius. Ini oke. Jam 14.22. Baterainya bersisa 82 persen. Lanjut ke game yang ketiga. Asphalt Legends. Unite. Oke. Ini Asphalt Legends Unite ya. Loadingnya cepet amat. Buset dah. Wow. Flagship kelas ini. Kelas. Oke. Lanjut guys. Maju. Nankatsu. Bagus ya. Gak ada cegukan. Frame rate-nya juga 60. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini Ferguson. Bagus banget pak. Lihat ini. Ini. Buset. Ini pak. Motion blur-nya lengkap. Partikel-partikelnya. Penterbangannya juga lengkap. Ini bukan cuma cinematic. Ini tapi 60 fps juga. Kan ada tuh ya yang. Cuma kasih cinematic di. Apa namanya. Kasih motion blur. Tapi cuma bisa sampai ke. 30 fps. Ini gak. Ini semua lengkap. Dikasih sama dia. Finish lagi. Aduh gue masih menikmati nih. Satu game lagi ah. Satu lagi. Rolling motorway. Ini loadingnya. Astagfirullah. Itu tadi loadingnya. Baru mulai loading pak. Terus tiba-tiba selesai loadingnya. Itu gimana ceritanya. Cepet banget. Oke. Let's go. Eh. Ada starter dikit. Dikit doang. Dari tadi gue ngeliat starter baru ini. Sebelum-sebelumnya gak ada tuh. Apa itu starter ah. Wuhuu. Ayo lagi, 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 lagi. Nankatsu. Luar biasa. Lihat betapa cinematicnya tebing-tebing itu pak. Motion blur-nya muncul dengan sangat indah ya. Warnanya gorgeous banget ya. Speakernya pun kenceng. Sayang kalian gak bisa dengerin langsung ya suara speakernya. Lihat nih. Ada twister. Lu liat tuh twister tuh. Bakal kayak gimana partikelnya. Ah udah finish lagi. Aduh happy banget emang main di handphone kayak begini ya. Lanjut. 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 Oke. Sampai situ aja. Asphalt Legends Unite. Kita cek dulu suhunya ya. Ini main tank pak. Di bagian depan. Cuma 37 menuju 38 derajat celsius. Dan di bagian belakang. Sama nih paling kan. Tiga. Ah. Tiga naman bahkan ya. 36 derajat celsius. Nice. Jam 14.29. Baterenya bersisa 80%. Lanjut ke game yang keempat. Ini ada e-football. Boss lo liat boss. E-football. Grafis pemain. Tinggi. Mantap. Back. Abis itu juga grafis stadionnya. Tinggi. Back lagi. Laju bingkai 30. Enak aja. 60 lah. Selesai. Dan let's get to the game. Tuh. Makan tuh. 60. Ah. Oke. Indonesia melawan Jepang. Ini World Cup Qualifier ya. Gokil. Kita balaskan kekalahan 4-0 itu. Rafa Estruik ke belakang. Calvin Verdong. Verdong kemana dia? Oke. Rafa. Elk Lemer. Wah Haji sekarang memegang bola. Witwitan. Witwitan. Oh. Di A. Masih. Masih belum bobol. Gawang dari Zion Suzuki. Lihat. FPS-nya bagus sekali. 60 FPS bisa berjalan dengan sangat lancar. Oh gokil. Tom Haye yang mukanya bukan Tom Haye. Mukanya Tom Haye belum benar di sini Pak ya. Oke. Ini Tom Haye seperti biasa. Akan mengambil tendangan sudut. Tom Haye ke tengah. Siapa yang akan menerima bola? Witan Sulaiman. Sayang sekali Witan Sulaiman. Tidak bisa memanfaatkan dengan baik peluang yang sangat cantik ini. Kembali lagi bersama Tom Haye. Tom Haye. Iya. Rafa Estruik yang dituju. Masih ditangkap oleh Zion Suzuki. Keeper Jepang kelahiran Amerika berdarah Gana ini. Berhasil menangkap bola ya. Wahaji berusaha mengambil bola. Wahaji Ragnar Orat Mangun. Iya. Witan Sulaiman mendapatkan bola. Otak ada di sana. Witan Sulaiman. Hopper ke sana. Rafael Estruik ada di sana. Iya. Goal. Luar biasa. El Glamour. 1-0 untuk Indonesia. Look at that. Frame rate-nya agak turun ketika selebrasi. But that's okay. Dengan FPS yang masih sangat tinggi. Dan grafisnya. Lihat itu. Rafael Estruik mirip ya. Tapi Tom Haye-nya nggak mirip. Tom Haye-nya nggak ada Haye-Haye-nya. Bang. Bang. Mantap sekali ini. Ball yang ketiga. Dari Ivar Yener. Kita lihat bagaimana muka dari Ivar Yener. Menurut gue Ivar salah satu yang paling mirip ya. Di e-Football 2025 ini ya. Tuh lihat. Mirip kan mukanya Ivar tuh. Gokil sih. Ivar Yener, Rafael Estruik tuh mirip. Oke. Witan Sulaiman kurang. Arhan masih oke. Lihat ball deh. Cakep banget. Performance wise. 60 fps. Mantap. Lancar jaya. Warnanya juga vibrant banget. Iyalah. Layarnya Samsung itu warnanya emang vibrant ya. Enak banget buat dilihat ya. Lanjut babak kedua guys. Posisi 3-1 sekarang ya. Tadi goal Jepang. Mina Mino. Saya nggak kerekam ya. Mina Mino Shimawa. Mina Mino Shimawa. Aduh kemasukan lagi. Martin Pass. Gimana nih gawangnya nggak dijagain? Pass. Pass. Siapa namanya? Tamagotchi. Hah? Martin Passnya beda mukanya ya. Gue kira Martin Passnya mukanya mirip. Aduh sayang sekali. Uh gole cantik sih ini. Ini mirip kayak gole Jepang yang kemarin ya. Dari pinggir. Tok masuk. Setelah beberapa kali percobaan shoot yang gagal ke gawang Jepang. Ternyata malah jadi 3-2. Sekarang skornya Jepang agak rumit juga buat di kalahin di e-football ya. Oke. Oke. Rizky Rido masih berusaha mengambil bola. Oke. Rizky Rido. Cakep sekali. Eva Renner kemana dia? Rafa Stryk. Rafa ke Tom Hae. Tom Hae. Tom. Tom Hae. Tom. Melebar jauh. Seperti Muka Tom Hae disini. Jauh sama Muka Tom Hae yang asli ya. Dibahas mulu. Kan emang jauh banget pak. Eh. 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 Aduh. Keepernya Zion Suzuki. Lupa saya. Terlalu meremehkan. Shoot macam apa itu. Tidak ada keren-kerennya. Wahaji. Ragnar urat bangun. Ragnar. Set. Rafa Stryk. Rafa Stryk. Eh. Terlalu santai. Rafa Stryk disana. Go. Goal yang sangat cantik dari Rafa. Rafa Stryk disana. Eh. Wah mentoh. Masih kosong. Iya. Goal lah. Gitu dong. Gitu. Keren banget golnya tuh. Rafa. Rafa. Wih. Ada efek bokehnya loh. Keren ya. Wih. Kan. Tee. Zion Suzuki tidak siap tampak disana. Oke. Wih. Masih ketahan. Nice sekali. Yvar Yener. Yener kewitan. Sulaiman. Eh. Maksudnya menuju ke Ragnar. Orat Mangun disana. Sayang sekali. Ragnar Orat Mangun tidak mendapatkan bola dengan baik dan proper ya. Kalfin Ferdong. Ferdong. Sayang sekali. Rafael Stryk. Rumpannya lagi-lagi ke Ragnar Orat Mangun. Dan sudah selesai. 4-2. Rizky Ridho mirip Rizky Ridho nya pak. Stryk nya mirip juga. Gokil. Gokil. Suhu di bagian depan. Itu ada di angka 36 Anderian Celcius. Bagus banget. Dan di bagian belakang juga. Ih cantik. 35 Anderian Celcius. Ini bagus banget loh. Jam 14.52. Baterai nya bersisa 75%. Lanjut ke game yang berikutnya. Honkai Star Rail. Jadi gini guys. Settingan yang udah gue pake untuk Honkai Star Rail. Ini ada di tinggi-tinggi-tinggi-tinggi. FPS nya 30. Ini masih bisa gue pindahin ke 60 FPS. Oke. Dan ya. Kayak gini ya. Ini settingan yang high. Kayak gimana gamenya. Yuk kita cobain. Dan di tempat yang bersalju ini. Ini sebenarnya bisa jalan di 40an sampai ke 60an FPS ya. Kita coba. Oke. Dan kalau lagi berantem. Ini munculnya bakalan kayak gimana. Nah. Tuh. FPS nya 50an sih. Pas ribut. Dengan. Wah. Apa itu? Oke. Gue bikin auto aja ya. Kita tonton aja ya. Nah tuh. FPS nya bagus ya. 50an coy. Gokil coy. Nah. Kan. 60. Settingan tinggi loh. Settingan tinggi. Bisa dapetin segini. Waduh. Kacau. Keren. Keren gak sih? Buat gue sih keren ya. Aduh ini si Mars sudah mau mati lagi. Darahnya tinggal sedikit. Gak enggak gue. Oke. Dan menggunakan ultimate nya. Oke. Frame rate nya ke 40an. Naik lagi ke 50an. Begitulah. Kalau lagi animasi ultimate suka turun ya. Nice. Oke. Gak ada yang mau pakai ulti lagi. Nah. Stardust Ace akhirnya keluar. Dan frame rate nya 50 atas. Bagus ya. Bagus coy. Siapa bilang gak bisa. Hah? S24 FE ini bagus. Oke. Gokil. 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 Jager kan. Oke. Selesai anda ntar ya. Oke. Wih. Kok ngilang? Oh. Pertempuran berakhir. Kayak gitu. Lancar kan. Bisa banget dipakai. Tapi gue gak tau nanti. Kalau. Gameplay nya tuh udah mulai ribet gitu. Tapi kalau disini. Baru awal-awal kayak begini. Bisa banget main di 60 fps. Udah ya. Honkai Starrel lah. Ampe situ aja lah. Oke. Di bagian depan. Suhunya 37. Bagus ya. 36-an malah. Dan di bagian belakang. Juga mirip lah. 35 menuju ke 36 derajat celsius. Oke. Jam 14.57. Baterai nya bersisa di 73%. Dan. Masih ada satu game lagi. Cuma kali ini. Gue akan pake dengan cara yang berbeda. Yuk kita liat. Oke. Game yang terakhir ini. Spesial banget. Karena. Gue akan mainin dengan mode Samsung DeX. Ini gue kasih tau sesuatu ya. Gue rekam pake handphone gue ini. Samsung Galaxy Z Fold 6. Oke. Jadi. S24 FE nya. Ini gue colokin ke USB Type-C to HDMI. Dan akhirnya. Jadi gue bisa mainin di TV. Keren kan? Keren kan? Yoi. Keren banget dong. Dan. Abis itu. Gue capture. Pake capture card. Sehingga bisa gue rekam. Di Elgato. Dan ini kamera gue pasang disini. Oke. Jadinya gue main di TV. Keren banget gitu. Oke. Sebelum kalian masuk ke gamenya ya. Di menu depan. Kalian harus ganti inputnya dulu ya. Inputnya. Dari layar sentuh. Ke controller. Supaya kalian bisa pake si DualSense ini. Liat. Udah gue ganti ke controller. Dan bisa langsung masuk ke gamenya. Kayak gitu ya. Mode main game kayak gini tuh. Cuma bisa kalian pake. Untuk game-game yang mendukung penggunaan controller. Kalau dia hanya mendukung layar sentuh. Itu bisa sebenernya. Cuma akan sangat sulit buat kalian. Jadi. Zenless Zone Zero ini adalah salah satu game yang mendukung hal tersebut. Iya. Look at that. Ini handphone. Yang. Cuma 10 juta. Tapi kalian dapetin. Konsol game di handphone ini. Ini di kota. Jalan kayak gini. Ya. Ada sedikit patah. Mungkin karena settingannya yang terlalu tinggi. Kita akan coba. Ubah dulu settingannya. Jadi lebih. Rendah dulu sedikit ya. Wajar ya. Soalnya dia. Harus ngeluarin processing dex. Segala macem. Tunggu. 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 Grafisnya. Akan gue ubah ke rendah. Nih coba. Dengan frame rate nya. Akan gue. Cobain di 60. Oke. Kayak begini. Kelihatan ya. Kalau grafisnya tuh. Agak sedikit berubah. Dan ya. Jadi lebih lancar. Untuk dimainin. Bisa pak. Bisa. Kalian bisa streaming. Dengan settingan kayak begini. Gitu. Oke. Gue akan coba masuk. Ke toko video. Dan gue akan coba. Untuk. Bertarung ya. Ini bertarungnya kita. Bercanda-bercanda aja ya. Oke. Gue akan coba masuk ke HDD. Di sini. Terus. Pakai kontrak pertarungan. Yang udah pernah gue mainin aja ya. Ini yang biasa gue pakai untuk ke tes. Karena. Gue pakainya kayak begini. Dan. Ya. Let's go. Iya. Kayak begini guys. Kalau kalian menggunakan. Damain Zenil Zone Zero. Pakai Samsung Galaxy S24 FE. Oke kan. Masih oke lah ya. Wah. Ini ada yang. Tidak kena. Tidak kena juga. Tidak kena juga. Ganti. 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 Iya. Starter masih ada. Tapi. Buat gue mah. Tidak masalah sama sekali ini ya. Oke. Untuk frame rate-nya. Ini gue rekam di 30 sebenarnya. Tapi gue bisa bilang. Kalau. Ini dia. Di gameplay gue yang gue lihat. Pakai mata gue sendiri ini. Ini. Ini jalan di sekitar 40an fps. Jager. Yee. Mana anda. Oke. Oke. Anda ya. Sini. Tak. Tak. Aduh. Kena lagi. Nah. Sakit loh. Sakit nih. Wee. Lancar banget coy. Aduh. 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 Jangan pake dia terus deh. Siapa sih namanya. Lupa gue. Hi. Lancar ya. Oh. Buat gue sih. Kalau mainannya Samsung kelas flagship ya. S-series gitu ya. Atau foldable. Yang punya Samsung Dex. Itu kalian sama aja beli handphone. Tapi dapet support konsol. Dengan Samsung Dex-nya ini. Gile kan. Handphone mana lagi. Yang ngasih kayak begini. Mana. Susah deh susah. Karena. Setau gue yang punya desktop mode gini gak banyak. Dan salah satu yang paling stabil. Dan paling bisa diandalkan. Itu adalah Samsung Dex ya. Oke. Gue juga gak ngerti. Kenapa Samsung Dex itu jarang dibahas sama temen-temen reviewer. Padahal. Gue udah pake Samsung Dex itu dari tahun 2000. Pas covid ya. Dan udah happy banget pake Samsung Dex itu ya. Oke. Kita pake ultinya Billy. Tarararara. Yee. Tewas dia pak. Bisa kan. Bisa. Livestream kayak begini. Bisa. Pake banget. Gitu. Oke. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah gameplay. Oh. Tunggu. 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 Kalian harus tau suhunya. Dari handphonenya dulu ya. Sebentar. Ini ya. Untuk nge-handle Samsung Dex kayak begini. Dan mainin ZZZ. Dia suhunya. Ada di angka 38-39an derajat Celcius aja. Jadi emang masih bisa di-handle dengan sangat-sangat baik. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Yuk. Gimana. Seru kan ya. Ternyata Samsung Galaxy S24 FE ini punya performa yang bagus banget ya menurut gue. Kelasnya tuh emang bisa dibilang flagship. Meskipun memang belum melampaui sih kakaknya. Alias Samsung Galaxy S24 yang gak pake FE. Apalagi S24 Ultra gitu. Ini adalah sebuah handphone yang kelasannya nih gak main-main gitu. Apalagi ditambah dengan mode Samsung Dex. Yang ngebuat handphone ini sama dengan atau bisa dibilang mirip-mirip performanya kayak komputer atau PC kalian. Ya tentunya dengan segala keterbatasan dari platform Android itu sendiri. Tapi kalau kalian mau jadi seorang streamer game. Yang bisa main game handphone sambil streaming. Itu sangat dimungkinkan banget sama sih Samsung Galaxy S24 FE ini. Oke. Gue bahas gamenya tadi satu-satu ya. Mobile Legends bisa dijalanin dengan sangat bagus di grafis yang juga sangat bagus. Ultra-ultra. Meskipun ketika lagi rame dan udah agak lama bermainnya. Frame rate yang didapatkan itu bisa geser sampai ke seratusan fps. Tapi menurut gue seratusan fps itu masih oke banget loh. PUBG Mobile juga keren banget. Bisa dijalanin di settingan Extreme Plus. Alias bisa main di 90 fps. Pada praktiknya dia bisa dimainin sampai ke 80 fps. Dan mentok di 90 which is good. Dan gak ada komplain dari gue. Touchscreen-nya bagus. Layarnya vibrant. Gyroscope-nya ini luar biasa. Sangat instan. Sayangnya tadi memang gue tidak bisa mencapai chicken dinner. Dan mati di urutan kelima. Sayang banget ya. Asphalt Legends Unite juga bisa dimainin dengan sangat bagus. Kecepatan storage dari si Samsung Galaxy S24 FE ini terbukti emang cepet banget. Kelihatan sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri dari loadingnya si Asphalt Legends Unite yang super cepet gitu. Gue bahkan belum sempet ngomong. Dia udah selesai loading. Semuanya dirender dengan sangat bagus. Motion blur dan juga detailnya dirender dengan kualitas yang menurut gue sangat-sangat top notch. Lalu eFootball. EFootball juga bisa dimainin dengan sangat oke ya. Grafisnya tinggi-tinggi. 60 fps ini bisa dimainin dengan sangat bagus banget. Gak ada kendala sama sekali. Touchscreen oke. Sekali lagi layarnya vibrant. Sehingga warna hijaunya lapangan pun terlihat sangat bagus. Pake banget. Onky Star Rails juga bisa dimainkan ternyata dengan sangat baik. Meskipun kita menggunakan settingan tinggi ya. Ini oke lah pokoknya lah. Ini adalah game yang menurut gue recommended banget buat kalian mainin. Apalagi kalau mau sambil sampah. Sementara untuk ZZZ di Samsung Dex bisa juga. Meskipun kalian harus turunin settingannya. Kenapa begitu? Ya simple karena dia harus nyolok. Ngasih output ke monitor. Abis itu processing Samsung Dex-nya. Sambil ngejalanin sebuah game yang emang tergolong berat. Game-game nya mihoyo kalian tau sendiri lah kayak gimana. Jadi menurut gue ini masih sangat wajar. Untuk suhunya juga ternyata gak sampai nyentuh 40. 38-an doang gitu. Menuju ke 39 derajat Celsius. Bahkan ketika dipake buat main ZZZ di Samsung Dex. Ya kalau misalnya di late game ternyata agak turun-turun sedikit. Menurut gue itu adalah wajar ya. Karena menurut Samsung sendiri ya. Exynos 2400E ini bakalan bekerja dengan maksimal ketika dipake untuk intensitas sedang sampai tinggi. Nah ketika udah tinggi dia bakalan agak turunin sedikit. Nah makanya vapor chambernya bakal bekerja. Ukuran vapor chambernya ini katanya 1,1 kali lebih besar dibandingin S23FE. Cara kerja vapor chamber tuh gimana? Nah ketika dia emang udah agak anget nih badannya nih. Terus dia juga intensitas kerjanya tinggi. Terus si vapor chamber ini bakal nyebarin heat alias panas. Jadi heat dissipation. Disebar. Terus abis itu diilangin. Nah makanya itulah fungsinya kenapa terjadi penurunan performa sebentar. Sampai akhirnya suhunya itu turun. Baru nanti digeber lagi sampai atas. Kalian bisa perhatiin tadi misalnya. Ketika gue mainin Mobile Legends dan udah menjelang akhir-akhir itu sempat agak turun sedikit. Abis itu dinaikin lagi sama dia. Karena suhunya itu udah mulai adem lagi berkat vapor chambernya. So is it recommended? Apakah recommended untuk beli Samsung Galaxy S24FE buat main game atau enggak? Menurut gue sih iya banget. Pokoknya semua Samsung yang punya fitur Samsung DeX atau punya display out dengan USB Type-C itu bakalan recommended banget. Terutama buat kalian yang pengen jadi content creator gaming dengan Samsung Galaxy S24FE ini semua dimungkinkan. Ingat ya Samsung DeX itu bakalan ngubah cara kalian bekerja dengan handphone ya. Karena bisa dicolokin ke monitor dan langsung auto mirip kayak PC. Percayalah karena gue udah pake Samsung DeX sejak zamannya Covid. Dulu itu ketika gue gak punya laptop. Jadi gue kerja pake Samsung DeX. So buat kalian yang mau beli silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah atau keranjang yang ada di bawah gue ini. Menurut gue kalau kalian pengen main game gak ada nyesel-nyeselnya untuk beli si Samsung Galaxy S24FE ini. Gue Dan dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.